I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Oke teman-teman kali ini kita mau masak pakis Nah ini pakis hijau ya Dan untuk bahan-bahannya teman-teman disini sudah saya tulis ya Silahkan teman-teman perhatikan ya Oke terlebih dahulu bahan-bahannya saya potong-potong seperti ini ya Dan selanjutnya ini saya tumis dulu bumbunya Yang udah saya potong-potong Ini akan ditumis sampai ada aroma sedap ya Oke Dan ini tomat saya masukin Ini tadi saya masukin tomatnya itu setelah bumbu bawangnya tadi udah Ada aroma sedap gitu ya Terus saya tambahkan penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman Dan baru saya memasukin pakisnya Dan ini akan saya tumis-tumis Sampai matang ya teman-teman Oke ini pakisnya terus saya aduk merata ya Supaya lebih meresap bumbunya Dan tidak lupa tambahin air secukupnya ya Supaya bumbunya lebih meresap Nah ini tadi hasilnya udah matang teman-teman Siap disimakan Dijamin ini mantul banget Selamat mencoba ya Oke teman-teman Untuk Apa menu keduanya Ini saya akan masak sarden Dan ini bumbu-bumbunya Oke teman-teman bisa perhatikan ya Ini sudah saya tulis Oke pertama-tama Ini ikannya tadi udah saya bersihin Terus saya potong-potong ya Dan saya remesin dengan jeruk Supaya ikannya tidak amis ya teman-teman Oke ini akan saya lanjutkan Dan ikannya udah tergauh rata Jadi ini saya goreng ya ikannya Seperti ini Terus ini bumbu-bumbunya tadi udah Saya siapkan ya Dan saya tumis dulu bumbu-bumbunya ini Sambil menunggu ikannya digoreng Ini bumbunya akan terus saya aduk Sampai keluar aroma sedap ya Dan ini saya tambahkan Saus tiram Ya satu bungkus itu Kecap Kecap manis ya Saus tomat Dan juga penyedap rasa lainnya ya Oke ini akan saya campurkan semua dulu Dan saya aduk-aduk berlahan Ya sampai wangi Oke maaf ya teman-teman Disini kameranya agak bergoyang Karena Jujur disini saya Apa Tripodnya lagi rusak Jadi saya pegang gitu Jadi goyang-goyang ya Jadi mohon Dimengerti Dan mohon maaf Oke teman-teman Sudah seperti ini ya Sudah siap Dan ini ikan yang tadi digoreng itu Sudah saya masukin Seperti ini ya Terus kita Aduk-aduk Ya supaya lebih merata Dan meresap bumbunya Ini diaduknya Diusahin Jangan Sampai Hancur ya teman-teman Berlahan aja Di bolak-balik Seperti ini Terus Masukin tomat ya Di akhir Supaya Tidak Hancur Gitu Kalau di awal tadi Jadi saya masukin Di akhir Oke teman-teman Diusahain Diperhatiin lagi Tadi dari awal ya Supaya lebih jelas Oke ini Sudah siap saja ya teman-teman Dan sudah batang Silahkan dicoba di rumah Ini resep simple Dijamin enak Dan Bahan-bahan juga Sangat mudah Didapatkan Selamat penonton ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih See you Goodbye Sub indo by broth3rmax